Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, yaitu Rayan Tekno. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mengatasi headset yang tidak terbaca di laptop Windows 10, teman-teman ya, atau tidak terdeteksi. Nah, ini bisa juga tutorialnya untuk Windows 8, ataupun Windows 11, ataupun Windows 7 ya, karena hampir sama, teman-teman, caranya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya, nah disini biasanya kan saya klik di search kiri bawah ini, kemudian saya ketik device, nanti akan muncul device manager yang ini ya, teman-teman langsung di klik saja. Oke, selanjutnya nanti kan muncul seperti ini, teman-teman bisa dicek, biasanya harusnya muncul disini ya, di audio input tuh muncul nih, kalau kita colokan headset atau headphone ya, muncul disini. Nah, kadang tuh nggak muncul karena ini teman-teman ya, saya juga nggak tahu, saya iseng-iseng coba cek, dihilangkan realtech hack definition ini, yang bawah ini ya, itu jadi muncul teman-teman. Sekarang kita coba deh. Nah, kita coba misalnya teman-teman kan pilih sound and video game controllers yang bawah ini, kemudian yang realtech ini teman-teman klik kanan, kemudian pilih update driver, kemudian pilih browser my computer for driver, kemudian pilih let me pick, kemudian disini teman-teman pilih yang hack ya, yang hack definition audio device yang ini. Oke, apabila nggak muncul, show-nya dicentang teman-teman, ya. Setelah dipilih hack, teman-teman pilih next saja, disini ada pilihan yes, teman-teman yes saja. Oke, kemudian setelah terinstall, teman-teman langsung pilih ini ya, sebentar, teman-teman pilih close. Nah, disini teman-teman bebas, mau di restart sekarang atau nanti. Apabila ingin di restart sekarang, pilih yes, apabila nanti no. Nah, misalnya saya pilih restart sekarang. Oke, teman-teman, ini setelah saya restart, sekarang kita coba cek ke device managernya lagi ya. Saya klik search kiri bawah lagi, kemudian ketik device lagi. Oke, selanjutnya pilih device managernya lagi. Nah, disini kita coba cek yang audio input-output ini ya, kita klik. Dan sudah kebaca, teman-teman, headphone, hack definition audio device ini sudah kebaca, teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara mengatasi headset ataupun headphone yang tidak terdeteksi di laptop ya. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, wassalamualaikum.